memilih kabelan untuk pemula ya tentu saja bel deng semoga bermanfaat dan salam wewe bentar dulu coy belum selesai videonya sebelum kita memilih kabelan kita harus tahu dulu nih perbedaan kabelan ada yang utp ada yang FTP ada yang cat5 juga ada yang cat6 apalagi nih pening aku sabar 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 untuk kalian baru pertama belajar pasti pusing kayak aku dulu sekarang yang juga masih pusing sih pertama jenis utp atau unfoil twist pair yang artinya kabelnya ini enggak dilapisi aluminium cuma dilapisi karet diluar aja lalu jenis FTP atau foil twist pair yang artinya kabel itu dilapisi oleh aluminium untuk melindungi dari gangguan dari luar karena dilapisi jadi kabelnya lebih kuat dan biasanya digunakan untuk di outdoor nah kalau misalkan cat5 sama cat6 itu apa Bang gampangnya cat5 itu bisa mengirim data 10-100 mbps sedangkan cat6 ini lebih tinggi 1-10 gbps karena aku disini adalah pengabdi barang murah jadi disini aku pakai kabelan FTP cat5e yang paling murah di also harganya itu 1700-2000 per meter Nah untuk kabel yang aku pegang sekarang adalah merek spektra biasanya aku pasang maksimal panjang itu adalah 40-50 meter walaupun kata penjualnya itu bisa sampai 100 meter tapi pernah aku coba 80 meteran itu malah enggak konek makanya merek bel dan Bang kris mahal cuy tapi bagus Bang enggak punya duit udah pahamkan perbedaannya jadi kesimpulannya tinggal menyesuaikan kebutuhan aja Hai